Di saat Majelis Hakim MK menyampaikan putusannya terkait Sengketa Pilpres 2024, Presiden Jokowi justru sedang sibuk kunjungan kerja ke Gorontalo. Salah satu kegiatannya yakni mengikuti panen raya jagung di Kabupaten Bualemo. Senin siang, Presiden Jokowi mengikuti panen raya jagung di lahan seluas 10 hektare di desa Kota Raja Kabupaten Bualemo. Memasuki musim panen, Jokowi memastikan produksi jagung Indonesia meningkat. Melimpahnya stok jagung dalam negeri juga dipengaruhi pengurangan impor jagung yang sebelumnya 3,5 juta ton menjadi 450 ribu ton. Dengan begitu, cuaca ekstrim yang melanda Indonesia beberapa waktu terakhir tidak berdampak besar bagi stabilitas pangan Indonesia. Pagi harinya, di hari yang sama, Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panwa Pohuwato di Kabupaten Pohuwato. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap infrastruktur itu bisa dimanfaatkan untuk membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi Kabupaten Pohuwato. Bandara Panwa Pohuwato dibangun dengan anggaran 473 miliar dengan panjang runway 1.200 x 30 meter. Tapi bagi Jokowi, runway itu masih kurang panjang dan harus ditambah. Kedatangan Presiden Jokowi ke Guruntalo didampingi Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pertanian.